Untuk mengantisipasi kembali merebaknya penyebaran virus corona atau COVID-19 di kawasan pasar besar Palangkaraya, Satuan Tugas COVID-19 Palangkaraya membagikan seribu masker kepada para pedagang maupun pengunjung pasar. Tetapi sayangnya, petugas menemukan masih banyak pedagang dan pengunjung pasar tidak menggunakan masker saat beraktivitas. Selain membagikan masker, petugas juga memberikan teguran dan imbauan agar para pedagang dan pengunjung pasar mengikuti anjuran pemerintah untuk menggunakan masker. Sebagaimana diberitakan Liputan 6 SCTV Kalimantan Tengah beberapa waktu yang lalu, klaster pasar besar Palangkaraya adalah penyumbang tertinggi pasien COVID-19 di Palangkaraya. Dengan jumlah 145 pasien COVID-19 yang terdiri dari pedagang maupun pengunjung pasar. Namun setelah dilakukan penanganan medis secara intensif, 138 pasien sudah dinyatakan sembuh dan 7 pasien lainnya meninggal dunia. Untuk klaster pasar besar memang sudah tidak ada, hanya kita harus mewaspadai. Dan juga masih ada ternyata yang memang masih dirawat, tetapi pada intinya terjadi penurunan untuk klaster pasar besar. Karena kita memang dibantu oleh satgas pasar besar sendiri yang selalu menghimbau kepada pedagang dan juga kepada warga masyarakat yang berkunjung. Tetapi itu dilaksanakan pada siang hari. Dan pada malam hari kita melakukan pengecekan, nanti kita akan berkoordinasi lagi dengan pengurus pasarnya. Agar mereka juga aktif untuk bisa menghimbau kepada seluruh pedagang dan warga masyarakat yang berbelanja untuk tetap atau wajib memakai masker pada saat melakukan aktivitas jual belinya sehari-hari. Sementara itu, data pada Satuan Tugas COVID-19 Kalimantan Tengah per 16 Agustus mencatat, Palangka Raya masih menjadi penyumbang tertinggi pasien COVID-19 dengan jumlah 806 pasien. 550 orang sudah sembuh, 207 masih dalam perawatan, dan 49 pasien meninggal dunia. Dede Sabta Jaya dan Ririn Binti, melaporkan dari Palangka Raya. Terima kasih telah menonton!